Terima kasih ya sudah klik video ini Ma, gimana caranya ya Supaya anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar Misalkan Mama udah melatih anak Setiap hari dengan berbagai macam latihan fokus Dan sudah melatih oral motor Anak juga Tapi kenapa ya Saat saya tanya ke anak, anak nih diam aja Atau Anak nih menjawab pertanyaan masih salah Atau juga misalkan Saat kita bertanya, anak malah mengulang pertanyaan Yang kita sebutkan Tapi dia tidak mengucapkan jawaban dengan benar Ini bagaimana ya cara melatihnya Nah sekarang saya akan bahas Lebih rinci lagi Cara berhasil saya Yang sudah saya lakukan Sekitar hampir 5 tahun yang lalu Cara ini sudah berhasil melatih 2 anak saya Dengan cara yang sama Dengan permainan sama Misalkan Anak gak ada masalah dengan pendengarannya Kuping telinganya baik-baik aja Dia mendengar kok Suara-suara Atau Kata-kata yang di ucapkan mamanya Tapi kenapa ya anak ini masih diam aja Begini mah Satu permainan fokus Yang memelatih ke anak Misalkan Arnie sering Menulis Atau main puzzle Atau lempar bola Kemudian Suka berlari Melompat Merangkak Dan latihan fokus lainnya Satu permainan fokus ini Belum tuntumah Bisa membentuk fokusnya anak Butuh proses yang berulang-ulang Berulang-ulang Proses yang sama Mama ajarin Kemudian Jangan lupa Latih juga Oral motornya anak Termasuk Sikat lidahnya anak Seperti itu mah Jadi misalkan dalam sehari itu Mama udah latih anak Misalkan Dari pagi sampai malam nih Menjelang tidur Mama udah latih anak Sekitar 5 sampai 6 permainan Nah Dari 6 permainan ini Belum tentu Semua 6 permainan ini Fokusnya anak terbentuk Belum tentu mah Si anak terbentuk fokusnya Hanya 2 aja yang Masuk otaknya Yang anak paham Seperti saya bilang Latihan fokus itu Gak bisa cuman Sehari Mama lakukan dengan 6 permainan Besoknya Misalkan berkurang Misalkan 4 permainan 3 permainan Tidak bisa Hari Senin 6 permainan Selasa Rebu Kamis Sampai hari Minggu Misalkan Mama tetap konsisten Dengan latihan fokus Lebih dari 6 permainan Berganti-ganti Melatih fokus anak Dengan permainan Yang sesuai dengan Tinggian anak Seperti itu mah Mama latih fokus anak Kemudian Yang jadi pertanyaannya Apakah dengan Sering Memainkan Melatih anak Dengan berbagai macam Fokus itu Bisa langsung terbentuk Saya sangat yakin mah Semakin sering Mama latih Fokus anak Dengan permainan yang sama Dengan Bergantikan permainan juga Yang penting Dalam sehari itu Bener-bener Sering dilakukan Seperti yang saya bilang Di video sebelumnya itu Kalau latihan fokus Dilakukan Misalkan jam 10 pagi Latihan fokus pertama Latihan kedua itu Jam 2 siang Menurut saya mah Itu tidak efektif Jadi fokusnya Anak yang sudah terbentuk Akan Perlahan hilang kembali Kalau kelamaan Tidak main fokus Seperti itu mah Nah seperti yang mama tau Channel ini Di video sebelumnya Atau Saya sering banget Share Bagikan ilmu Latihan fokus Di semua grup Itu ada latihan Yang dari pagi sampai malam Bisa mama latih anak Kira-kira ada 1 sampai 11 Inti permainan Yang harus mama lakukan Ini kebetulan Ada di Buku yang saya bikin Jadi permainan pertama Yang harus mama lakukan adalah Mama bikin permainan Yang melatih tangan Anak gerak Dan mata anak Konsentrasi Ini merupakan Permainan Motorik halus Bisa Main perbola Main pompom Main puzzle Dan Sebagainya Yang kedua Mama harus bikin Permainan Yang melibatkan Kaki gerak Ini Latihan motorik kasar Bisa berlari Melompat Merangkak Dan sebagainya Permainan yang ketiga Mama harus bikin Permainan Yang melatih Gerakan Dan kesimbangan Seperti Melatih anak Naik turun tangga Main prosotan Main ayunan Dan sebagainya Yang keempat Bikin permainan Yang anak Bisa menyentuh Tekstur Jadi anak bisa Memegang sesuatu Di tangannya Contohnya Main playdog Main pasir kinetik Main Apa namanya Menyentuh Dedaunan Menyentuh Rempah-rempah Dan sebagainya Pokoknya anak harus Menyentuh berbagai Tekstur Kasar Kering Ada yang berbulu Basah Dan sebagainya Kemudian Yang kelima Mama harus bikin Permainan Yang anak bisa Menuangkan Memasukkan benda Ke wadah Atau tempat Sesuai jenis Gambar Dan warnanya Ini permainan Seperti Misalkan Anak Merapikan mainan Sesuai dengan Nama Jenis Mainannya Misalkan Bola Ditempatkan Kedalam bola Kemudian Mainan boneka Ditempatkan Ke box boneka Mainan robot Ditempatkan Kedalam box robot Atau main pom-pom Perintakan anak Menaruh bola-bola kapas Atau pom-pomnya Sesuai warna Kedalam gelas Atau mangkok Atau piring plastik Sesuai warnanya Seperti itu Yang keenam Bikin permainan Bercerita Mama ajak anak Untuk bercerita Kemudian Yang ketujuh Bikin permainan Yang anak Bisa menghafal Huruf dan angka Kemudian Yang kegelapan Mama bikin permainan Bernyanyi Nah Untuk Bermain bernyanyi ini Anak paling suka Sekali Senang sekali Biar kalau diajak bernyanyi Seperti itu Yang kesembilan Mama bikin permainan Tanya jawab Yang kesepuluh Mama bikin permainan Yang anak bisa mencoret Menempel Atau menggunting Nah Khusus yang menggunting Jika fokus Anak mama nih Belum terbentuk bagus Saya sarankan Jangan menggunakan Atau jangan Dilatih main gunting dulu ya mah Kalau misalkan Fokus anak udah bagus Mama liat nih Anak nih bisa Pegang gunting dengan benar Anak bisa menggunting Kertas dengan benar Baru boleh dilatih dengan Menggunakan gunting Saran saya Menggunakan gunting Khusus anak ya mah ya Yang terakhir nih Setiap hari Mama harus Melatih Oral motor Anak Termasuk sikat lidah Seperti itu mah Nah ini semua permainannya Lengkap saya bahas Di buku saya Mas sebentar ya Saya promo sedikit Saya bikin buku Ini bukunya Berdasarkan pengalaman Berhasil saya Sekitar 4 tahun lalu Ini buku Sudah saya tuangkan Semua perjalanan Berhasil saya Melatih 2 anak saya Anak saya itu yang pertama Speed delay Adiknya enggak Tapi Saya melatih 2 anak ini Sekaligus karena jarak mereka Sangat dekat Usianya beda 1 tahun 8 bulan Mereka sekaligus Saya latih fokus yang sama Permain yang sama Dengan cara yang sama Dan saya bersyukur sekali Anak-anak saya Bisa Bicara lancar Meskipun hanya latihan fokus di rumah Buku ini Saya tulis Selain berdasarkan pengalaman Beribadi Saya juga tulis Sekitar 160 contoh Latihan fokus Sudah termasuk Contoh latihan motorik kasar Contoh latihan motorik halus Yang bisa mama gunakan Untuk latihan terapi di rumah Contohnya Untuk latihan Terapi okupasi Latihan terapi sensor integrasi Dan latihan terapi bicara di rumah Nah bagi mama yang berminat Pemberi buku ini Bisa komentar Atau langsung hubungi Chat WA saya Seperti itu ma Nah sekarang saya akan bahas ma Gimana caranya Supaya anak Bisa menjawab pertanyaan Dengan benar Nah cara ini Sudah berhasil Melatihan anak-anak saya Bisa menjawab pertanyaan Dengan benar ma Yang pertama ini Mama sudah banyak tahu Yaitu Saya sering Kasih vitamin otak Ke anak-anak saya Bukan diminum Tapi dimainkan Vitamin otak Yang sangat murah Dan manfaatnya Luar biasa Yaitu main puzzle Main puzzle ini Udah Juara banget Nomor satu vitamin otak Yang bagus Murah Dalam sehari Anak saya bisa Melakukan main puzzle 5-6 kali dalam sehari Sekali main puzzle Setelah fokus otak Anak saya terbentuk Itu lebih dari 20 menit Sampai 40 menit Main puzzle Makanya banyak banget Mas saya Stock puzzle Sampai Yang seperti ini Sampai 38 Terus balok kayu Juga banyak sekali Puzzle jigsaw Juga udah Sampai 200 Pitches Itu beneran bagus Melatihan fokus Anak Konsentrasi Setelah Anak sering Main puzzle Kemudian Mama lanjutkan Dengan Main Tanya jawab Nah Tanya jawab ini Bisa menggunakan Dua cara Itu Mama mengenalkan Benda-benda di rumah Mengenalkan Misalkan Mengenalkan Benda-benda yang ada di kamar Ada kasur Ada bantal Ada lampu Ada kaca Dan sebagainya Kemudian Mama bisa kenalkan Barang-barang di rumah Misalkan ada kulkas Ada TV Ada bangku Ada meja Dan lainnya Contohnya Kakak Ini apa ya Ini namanya Bantal Apa anak Bantal Ma Dalam latihan Tanya jawab Artinya Mama bertanya Supaya anak bisa menjawab itu Mama pastikan Kontak matanya anak Pastikan anak Melihat mama Misalkan anak nih Melihat begini dong Terus begini lagi Kakak sebentar nak Lihat mama Mama tanya Ini apa ya Nak Bantal Bantal Seperti itu Mama bisa mengulang Pertanyaan ke anak Dua sampai Empat kali Dengan pertanyaan yang sama Atau Tanya jawab ke anak Menggunakan Mainan kesukaannya Ini saya taruh dulu ya Nah misalkan Anak tuh suka main boneka Contohnya boneka Pingwin ini Tanya kan nak Kakak Yang mana ya Yang mulutnya pingwin Mana nak Ayo tunjuk Kalau dia misalkan Udah bisa tunjuk Tapi malas Mampengah tangannya Ini kak Tunjuk Nah ini Namanya Apa namanya nak Ini Mulut Apa nak Mulut Ini apa sayang Kalau dia nunduk lagi Atau dia Ke arah lain Misalnya gini Terus mama giniin Atau dia nunduk Mama giniin Nah Lihat mama sebentar aja Abis ini boleh main yang lain Lihat mama sebentar Ini apa nak Mata Apa sayang Mata 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 Kalau misalkan mama Lihat gerak-gerik anak nih Dia udah berhasil Melihat mama Berkali-kali Misalkan mama udah Tanya anak Empat kali Terus Anak masih gak Nggak mau jawab Dia diam aja Terus anak udah kelihatan Dia bosan nih Dia udah mau lari lagi Dia udah Melihat kemana-kemana gitu Yaudah Ganti pertanyaannya Dengan Mainan yang lain Mama harus cari nih Mainan apa Yang kira-kira Paling anak suka Misalkan banyak nih Di rumah nih Anak nih sukanya Main Mobil Atau naik sepeda Misalkan naik sepeda di rumah Yaudah Biarkan anak Di sepedanya Mama tanya Kakak Yang mana nih nak Rodanya Ayo tunjuk Mana roda Nah coba sebut Roda Ini roda Kakak Kalau mama tanya Yang mana ya roda Kakak jawab Ini roda Yang mana sayang Ini roda Nah seperti itu mah Cari benda Atau cari Mainan kesukaannya anak Mama bikin Pertanyaan Yang kira-kira Anak ini suka nih Kalau ditanya Seperti itu Misalkan anak Dia main boneka Terus mama tanya Kakak Lagi main apa Anak cuek Bukan berarti Anak tuh Belum bisa jawab Dia main apa Tapi dia bosan Dengan pertanyaan itu Bisa diganti Pokoknya mama Cari Pertanyaan Bikin pertanyaan Yang menarik Gitu ya Kemudian nih Selanjutnya Kalau udah main Tanya jawab Udah bercerita Menggunakan Mainan anak Atau Mengenalkan Benda-benda di rumah Kemudian tanya jawab Yang ketiga nih mah Biarkan anak Ikut Terlibat Aktifitas mama Di rumah Yang penting mah Anak ini Memegang benda Bukan benda tajam Bukan yang ada listriknya Misalkan Saat mama lagi menyapu Mama boleh kasih sapu Ke anak Mama Tanya ke anak Kakak Ini apa Apa sayang Lihat mama sebentar Ini Sapu Yang kakak pegang Namanya Sapu Mama jelaskan Kakak Sapu ini Untuk membersihkan Kotoran Debu Seperti itu Atau mama bisa mengenalkan Warna yang ada di sapunya Misalkan gini Kakak Lihat mama sebentar Kakak Sapunya warna apa sayang Sapunya Warna Merah Apa sayang Kakak jawab Merah Kakak Mama tanya Sapunya warna apa nak Kakak jawab ya nak ya Pegang lagi dagunya Warna Merah Jadi gini mah Saat anak itu terlalu banyak Nunduk Acu Saat mama bertanya Seperti yang saya bilang Mama bisa Angkat teguh anak Kakak Lihat mama sebentar Kakak Mama tanya Ini warna sapunya Warna apa sayang Kakak jawab Warna Merah Merah Seperti itu mah Jadi ya Kalau misalkan Anak melihat kita terus Ya gak usah Pegang dagunya Hanya Sesekali aja Kalau dia tuh Pandangannya ke kanan Ke kiri Atau terlalu banyak Nunduk Baru mama pegang Dagu seperti ini Atau Tepuk pelan Badannya Atau bagian tubuhnya Pokoknya sama lihat mama Begitu ya Misalkan lagi nih mah Anak mama suka Bantuin mama nih Atau Grecokin Jemur baju Yaudah gak apa-apa mah Mama kasih jepitan Dan itu saat Anak memencet Terus Si jepitan Baju itu Itu menggunakan Ototot jari Itu bagus untuk Melatih anak Untuk Kuat memegang pensil Kemudian mama bisa Bilang Kakak Kakak Mau bantu mama Kakak jawab Iya mah Jawab apa sayang Iya mah Atau juga mah Bisa kenalkan Kakak nih Warna jepitan Bajunya warna Apa nak Ayo sebut nak Warna Putih Kakak jawab Warna Putih Seperti itu ya Kak Sejujurnya Saat kita melakukan Pekerjaan rumah Kalau ada anak Aduh Yang ada makin Berantakan Yang ada makin Gak rapi-rapi Gak selesai Sebenarnya mah Mereka nih bergerak nih Matanya fokus Tangannya gerak Itu melatih Motorik halusnya Saat dia Lari Dia berjalan Ikutan Aktifitas di rumah Itu juga latihan Motorik kasar Itu juga sebenarnya Udah latihan fokus Ma Cara keempat Dimana caranya Supaya anak Mau menjawab Pertanyaan dengan benar Seperti yang mama tahu Mengajak anak Main di luar Biarkan anak Main sama temannya Atau Lebih bagus Mama masukkan Anak ke sekolah Ke paut Ke kelompok Bermain Ke playgroup Disana Di sekolah Anak ini bukan Cuman Diam aja Bukan melihat sekitar Doang gak Anak belajar Bersosialisasi Anak melihat nih Oh temannya bicara Lebih bagus Kalau di sekolah tersebut Ada beberapa anak Yang sudah bisa bicara lancar Jadi anak mama nih Melihat Temannya bisa bicara ya Oh Temannya Bisa tanya jawab ya Anak nih Mendengar semua Kata-kata yang di ucapkan Dari gurunya Dari temannya Anak akan ikutan bicara Kalau dia sering Ada temannya Yang seusianya Yang umurnya sama Temannya kok bisa bicara ya Ah saya juga mau ikutan bicara Ah Biasanya begitu Anak kan terpancing Ikutan bicara Kalau temannya ikutan ngomong Meskipun Dia jawabnya masih Bubbling Masih Atau Bisa bicara Tapi masih salah Hurufnya Atau ada yang kurang katanya Gak apa-apa Seperti lu Misalkan Di rumah mama ini Lingkungan rumahnya nih Anak-anak sekitarnya Maaf mungkin Ucapannya kasar Terus Perbuatannya gak baik Jadi mama ragu nih Saya mau Biarkan anak main di luar Tapi teman-temannya tuh Ini ya Kurang baik ya Ucapannya kasar Saya khawatir Anak saya ini jadi ikutan Jadi nanti Malah nakal Terus ngomongnya kasar Gimana ya Ya sudah ma Kalau memang Hati mama yakin Kayaknya kalau Abis Anak main sama temannya Kok jadi Perlakunya di Ikutan mukul ya Kok jadi ngomong Ngomongnya jadi gak bener ya Ya sudah Boleh baik ya Jangan main ke anak itu Mama bisa Ajak anak Masukkan anak Yang saya bilang tadi Ke sekolah Ke paut Kelompok bermain Playgroup Pokoknya Anak itu bisa Melihat temannya Bisa interaksi Komunikasi Ke temannya Kalau cara saya dulu Karena tetangga saya juga Anaknya Belum bisa bicara lancar Saya sering banget Setiap minggu rutin Sabtu dan minggu Mengajak anak Ke arena bermain Ke taman bermain Seperti itu ma Jadi Saya biarkan anak Untuk bergerak Lakukan aktivitas Fokus motor halus Motor kasat Di taman bermain Dan biarkan anak Berkomunikasi Bubbling sama Temannya Nah itu dia ma Keempat cara Yang sudah saya lakukan Dan berhasil Untuk melatih Dua anak saya Dengan cara yang sama Dengan metode yang sama Dengan permainan Yang sama Seperti itu ma Satu lagi yang penting Selama proses Latihan fokus Jangan pernah Kasih anak Sebentar aja Nonton Jangan menonton TV Nonton di handphone Di tablet manapun Di smart office Jangan mah Meskipun hanya Satu menit Dua menit Tiga menit Saya khawatir Anak akan kembali Tertarik sama layar Dilihat lagi nih Ih seru Ih Ada kartun Ada lagu-lagu Musik-musik Saat latihan fokus Kan ini handinya Latihan fokus tuh Mainnya biasa aja Nggak yang bergerak layarnya Nggak ada gerak layarnya Warna-warnanya Cuman seadanya Kok nggak kayak yang Ditonton tadi ya Anak tuh jadi malas-malesan Main fokus mah Dan yang paling parah Saat anak melihat layar lagi Diingat lagi Dunia imajinasinya Di layar Fokus yang sudah mama Bentuk di otaknya anak Ini perlahan-lahan hilang Mohon maaf sekali Kalau Video ini Dan video saya semuanya Ini saya menggului So bijak So baik Padung-adung Bukan seperti rumah Saya tahu ini Banyak banget yang nonton saya Usianya di atas saya Dan lebih Profesional Ahli di bidangnya Saya mohon maaf Kalau misalkan Saya tuh lancang Bagi-bagi informasi Seperti ini Saya nggak ada tujuan Untuk mematikan rezeki Siapapun Saya nggak ada tujuan Untuk menggului orang Ya Allah Nasubillah Mezalik Saya cuma mau share Saya mau Bantu Banyak orang tua Dengan cara Seperti ini Saya mau banyak orang tua Yang berhasil Buktikan Kalau kalian ini Orang tua hebat Yang bisa melatih Anaknya Dengan sangat gigi Meskipun kalian Misalkan kerja Nggak ada alasan Kalian pasti bisa Latih fokus anak Sebelum Atau setelah pulang kerja Saya yakin Meskipun kalian kerja Kalian bisa Kasih yang terbaik Energi yang terbaik Semangat yang terbaik Untuk anak-anak kalian Semoga Anak-anak kalian Cepat bicara lancar Semakin pintar Sampai jumpa